Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Tulutfiah Dengan NIMTE 2019-1146 kelas PAI A3 Di sini saya dari kelompok 14 Yang akan menjelaskan mengenai review jurnal Yang sudah saya kerjakan bersama kelompok saya Dengan judul Jurnal Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Rana Afektif Dengan nama penulis Emuklis Solihin Nama Jurnal Pendidikan Islam Volume 2 Nomor 1 Halaman 77-91 Tahun 2007 Berdasarkan jurnal yang sudah kelompok kami review Yang pertama yaitu ada latar belakang Bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam adalah Suatu proses pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru Untuk membekali anak didik atau siswa Dengan pengetahuan, pemahaman, serta penghayatan pengamalan ajaran Islam Dalam hal ini, pembelajaran pendidikan agama Islam Harus menempatkan ajaran Islam sebagai suatu objek kajian Yang melihat Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem moral Yang tidak hanya diketahui dan dipahami saja Tetapi juga dirasakan serta dijadikan sebuah aksi dalam kehidupan anak didik Oleh karena itu, di setiap akhir pembelajaran perlu diadakan evaluasi Guna untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa Terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik Dalam kaitannya dengan ranah pembelajaran Maka pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam ini Mengarah kepada aspek perilaku atau afektif Melalui penekanan bagaimana mengevaluasi perilaku ahlak atau moral Islam Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan evaluasi pendidikan adalah Bagaimana mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam Dengan bertolak pada aspek perilaku dan moral anak didik Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat ketercapaian dalam suatu pembelajaran Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian Tujuan penelitian ini ada 5 Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu Yang kedua, mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya Yang ketiga, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar Yang keempat, mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayakunakan kapasitas kognitifnya Dan yang kelima, mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar Selanjutnya, yaitu metode penelitian Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan dalam mengevaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis rana afektif Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Perkenalkan, nama saya Rikza El Matasha NIMTE 2019-1147 Dari program studi pendidikan agama Islam kelas A3 Akan melanjutkan penjelasan review jurnal dari rekan saya Yaitu subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, dan kelebihan penelitian Baik, subjek penelitian di sini yaitu kemampuan peserta didik Dan objek penelitiannya tertuju kepada pengembangan evaluasi berbasis rana efektif Kemudian hasil penelitian Pengembangan evaluasi berbasis rana efektif mengarah pada pengembangan moral Moral dapat didekati dari aspek kognitif maupun aspek efektif Secara integrasi, aspek-aspek tersebut dapat mendorong terjadinya perilaku moral Pembelajaran moral dapat dilakukan dengan pendekatan aspek efektif sebagai unsur pemahaman moral Untuk mengembangkan aspek efektif dilakukan sebuah pembelajaran moral Diharapkan dengan adanya pembelajaran moral ini Peserta didik dapat memiliki kesadaran akan hak-hak orang lain dan kewajiban diri sendiri Pembelajaran moral ini juga sebagai tindakan moral kemampuan peserta didik untuk berinteraksi sosial Pembelajaran moral menggunakan strategi tradisional, strategi bebas, strategi reflektif, dan strategi transinternal Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan yang terakhir yaitu pendekatan keteladanan Selanjutnya kelebihan penelitian Penekanan aspek moral bukan hanya terbatas pada pengetahuan tentang moral Namun lebih pada perasaan bermoral Sekian penjelasan dari saya Kurang lebih hanya mohon maaf Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Nama saya Yudha Ditya Pratama NIMTE 2019-1937 dari kelas PAI A3 Di sini saya akan menuliskan tentang kelemahan penelitiannya dan diskusi atau rekomendasi Kelemahan penelitian Kegiatan penelitian berkaitan Arab dengan kegiatan-kegiatan pengajaran lainnya Oleh karena itu Kegiatan penilaian tidak boleh lepas dari kegiatan pengajaran Jika prinsip ini tidak terpenuhi Maka penilaian tidak akan membeli makna apa-apa Tidak boleh mengambil keputusan evaluasi Sebelum adanya data yang dapat dipercaya Juga kita tidak dapat memperoleh data yang memadai Kalau tidak menggunakan instrumen pengumpul data Yang memenuhi syarat Selain itu Kita tidak akan dapat mengembangkan instrumen secara bijak Jika tidak mengetahui tujuan evaluasi dan aspek-aspek berlaku yang semestinya diungkap Lalu diskusi atau rekomendasi Sebelumnya Pengembangan evaluasi pembelajaran PAI meliputi penelitian-penelitian tertentu Dalam rancang tes spesifikasi tersebut Meliputi tujuan tes itu diadakan Apa yang menjadi isi tes Bentuk tes apakah yang digunakan Bagaimana menulis item-item pertanyaan dalam tes Dan bagaimana skor dan melaporkan tes yang telah dilaksanakan Perumusan itu sangat penting Karena akan menjadi bantuan bagi peranjang tes Untuk menghasilkan tes yang berkualitas baik Sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai Dalam konteks PAI Pengembangan evaluasi pembelajaran ditekankan pada aspek afektif Yaitu bagaimana evaluasi diarahkan untuk melihat sejauh mana Penghayatan, penghargaan, dan pengembangan berlaku anak didik Yang didasarkan kepada ajaran Islam yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Baik, sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Sekian presentasi dari kelompok 14 Mengenai review jurnal Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!